Kenapa sih? Dia nggak berubah-rubah gitu. Udah aku kasih tau berulang kali tiap hari, tapi nggak berubah-rubah juga. Padahal maksud aku kan baik gitu loh. Nah itu pertanyaan yang sering banget membuat kita frustrasi. Entah itu orang tua, temen gitu ya, gemes gitu. Tapi pernahkah kita mempertimbangkan, mungkin ada faktor yang kita nggak sadar gitu. Ada yang salah dari kita, sehingga menghalangi perubahan di orang lain. Nah itulah yang akan kita jawab pada hari ini sih. Halo Rick. Hai. Gimana kabarnya? Syukurlah. Baik. Baik ya, bersyukur. Rick, hari ini gue pengen ngobrol sama lu tentang cara merubah perilaku orang lain. Oke. Kenapa? Karena kemarin tuh gue kebetulan dihadapkan dengan situasi dimana gue sama orang yang gue sayangin. Tapi entah kenapa orang ini melakukan sesuatu yang menurut gue tuh nggak oke. Dan gue pengen ubah dong. Gue pengen ubah supaya menjadi lebih baik. Dari definisi gue. Kenapa? Karena gue pengen yang terbaik buat dia. Oke. Tapi, gue udah gue coba gitu. Udah kayak, eh berubah dong. Tapi dia nggak berubah. Terus dilemanya adalah, ini kalau gue push terlalu keras, takutnya dia patah. Oke. Tapi kalau gue lembek-lembek gini, setengah-setengah gini, gue takutnya dia nggak berubah-ubah yang nggak oke gitu kan. Oke. Nah itu adalah situasi yang menurut gue tuh banyak orang alamin. Itu untuk yang spektrum positif ya. Untuk spektrum negatif, ada orang yang dia hidup sama orang yang dia nggak suka gitu. Dan orang ini membuat hidup dia jadi kayak neraka di atas bumi. Mungkin itu bosnya dia atau pasangan bahkan. Atau bahkan istri atau suami. Itu kan dilema banget ya. Ini gimana gitu. Gue nggak mau hidup gue kayak neraka. Sedangkan gue nggak tahu gimana cara merubah dia. Oke, baik. Nah ini mungkin apa yang baru aja diobrolin sama Andre, mungkin suatu kegemesan yang semua orang dalam setiap musim kehidupan pasti pernah ngalamin. Kayak seperti yang tadi sempat disinggung gitu ya. Orang tua ke anak gitu ya. Kok dia gitu terus gitu. Kemes deh pokoknya ke temen. Kita tahu ini temen lagi ngacu nih. Kita tahu nggak, kemes gitu kok. Bahkan ya anak kecil sekalipun kadang mereka gemes ketika mereka belum terlalu ngerti gitu ya. Belum terlalu bisa mempertimbangkan berbagai perspektif. Maka pengen orang tua yang berubah gitu. Kok aku minta ini nggak dikasih? Kok gue nih? Jadi kayak always kita jujur kepada diri sendiri ini merupakan always yang seringkali terjadi. Tapi gini, saya pengen kita mulai dengan fondasi pemikiran yang sama dulu. Yaitu kita tidak akan pernah bisa 100% mengubah orang. Karena keputusan selalu ditanggung orang itu. Akan tetapi memang dari sudut pandang keilmuan ada faktor-faktor yang bisa mendukung, meningkatkan kemungkinan lah, memotivasi orang itu supaya dia bisa mengambil keputusan untuk berubah. Beda loh. Karena kadang kita nggak mau nih dari podcast ini orang kayak ekspektasinya, kita jadi kayak jin gitu. Bisa ubah orang gitu. Itu namanya manipulator. Beda. Itu namanya manipulator. Manipulator. Betul. Menarik. Jadi, kita tentu saja, kita ini podcast baik-baik, ya kan? Ini podcast baik-baik, tenang aja. Kita kan sering, kita ngobrol gitu ya. Faktor-faktornya apa-apa aja sih yang bisa kita pertimbangkan, penting banget untuk kita kayak, apa ya, pikirkan, kita sadari, udah ada belum? Kalau belum, terus aku mesti ngapain? Tidak kira-kira gitu. Tidak kira-kira, ini, itu gue setuju. Tapi ya, untuk orang yang gendeng, kayak gue gitu ya. Untuk orang yang gendeng gitu ya, di kepala gue timbul nih pertanyaan, kenapa nggak bisa diubah? Kenapa? Kan sayang banget gitu ya. Coba aja bisa dikontrol semuanya, sesuai sama apa yang gue mau gitu. Kan itu oke, tapi nggak bisa. Kenapa tuh? Oke, baik. Nah, sebenarnya pertanyaan itu mungkin sebenarnya bukan topik utama podcast hari ini ya. Mungkin someday gitu. Tapi untuk teaser, untuk teaser, sama kayak ketika ada orang gemes, misalnya ada orang di dalam relationship yang abusif. Kita gemes ya, kenapa sih nggak keluar aja? Kenapa sih mau aja kayak diatur-atur? Kenapa sih nggak berubah? Kenapa sih nggak patahkan siklusnya? Kenapa sih ada, kadang, kadang nggak semua ya. Kadang ada orang tua udah tahu salah, tapi nggak mau berubah, tetap ini aja. Faktornya banyak. Contoh, ini sebenarnya gue lupa sih, gue udah pernah share atau belum gitu ya. Tapi waktu gue belajar psikologi budaya, ini gue cukup kaget. Dan tercengang juga maksud gue gitu. Ya, mau nggak mau kan kalau kita mau kelompokin dua hal. Ada budaya barat, ada budaya timur. Maksudnya budaya Asia dan budaya western gitu ya. Nah, lucunya ketika orang-orang yang budaya western meneliti psikologi budaya tadi, oke, sosiologi gitu. Mereka menemukan fenomena losing face. Hilang muka. Muka gue taruh mana? Kayak gue kaget, oh gue kira itu cuma sekedar kayak, ya orang Asia aja yang tahu gitu. Muka gue ditaruh kemana? Dibecandain gitu. Eh, ternyata dalam penelitian ditemukan benar-benar ada fenomena sosialnya. Kenapa sih gue singgung hal ini? Karena itu salah satu faktor yang seringkali membuat orang sulit berubah. Oke, lebih baik gue stay begini daripada kok kehilangan muka. Karena kalau gue berubah karena dia kasih tahu gue, berarti gue mengaku gue salah dan kalah. Jadi orang lebih baik stay meskipun dia sadar loh. Aku salah, tapi karena gengsi, muka. Karena muka, kalau gue berubah berarti gue mengakui gue salah. Akhirnya dia nggak mau berubah. Nah, ini mentalitas yang sebenarnya kita benar-benar mau kita fatahkan lah gitu. Baik itu orang tua, baik itu guru kadang gitu ya. Pernah sih ketemu gurunya udah jelas salah gitu ya, dikasih tahu oleh muridnya. Tapi tetap bandel banget, batu banget gitu loh. Bahkan hukum, hukum anaknya. Karena gengsinya dicoyal, ya kan? Dicoyal-coyal gengsinya. Sama kayak orang tua, nggak mau ngaku salah. Gue punya pengalaman di kuliah, itu kayak begitu. Dan pas gue point out, dia malah agresif. Agresifnya parah pula. Diribat semua orang pula. Jadi kayak itu cukup nyakit. Dan itu pelajaran buat gue sih anyway. Dan by the way perbedaan usia ini ya, sebenarnya fenomenanya universal sih. Meskipun memang dalam budaya yang lebih terbuka, seperti yang western gitu, lebih kecil kemungkinan. Tapi di budaya Asia tuh susah banget. Makanya setiap kali saya ketemu klien yang lebih tua. Gitu ya. Saya selalu apresiat. Thank you ya. Udah mau jujur. Udah mau terbuka. Mengakui kelemahan. Mengakui hal-hal yang mau diubah. Karena dalam budaya Asia, nggak gampang loh Pak atau Bu gitu ya. Atau Kak gitu. Misalnya nggak beda jauh banget. Untuk mendengarkan. Sharing pengarahan gitu ya. Dari orang yang lebih muda. Termasuk saya. Jadi gue selalu apresiat. Karena untuk berubah. Diputuhkan jujur kepada diri sendiri. Untuk orang bisa jujur kepada diri sendiri. Diputuhkan kerendahan hati. Dan nggak semua orang bisa. Gue setuju. Itulah kenapa. Nah nanti deh. Kita akan salah satu faktor nanti. Kita bakal ngobrolnya disana. Boleh. Nah Dre. Yang tadi contoh yang lu sebut. Itu tuh. Yang ketika ada orang yang. Gue sayang. Tapi kok nggak berubah-rubah. Bagai kesel gitu ya. Itu tuh. Bisa dikatakan. Begini. Dari sudut pandang keilmuan. Temen lu itu. Mungkin. Dia masih ada dalam tahap. Pre-contemplation. Atau contemplation. Nah itu apa. Gini. Jadi guys. Dalam dunia counseling. Ada sebuah teori. Yang sebenarnya ini menarik. Oke ini sebenarnya bisa diaplikasikan. Dalam hubungan apapun. Nggak cuma dalam counseling gitu ya. Ada enam tahap perubahan. Gue bakalan share ini singkat. Supaya ini. Karena ini fondasional. Oke ini fondasional banget. Akan dibawa-bawa terus. Sepanjang kita ngobrol gitu. Tahap pertama. Yang paling bawah gitu ya. Perubahannya. Makin tinggi. Orang yang udah berubah. Itu makin. Makin permanen ibaratnya gitu. Paling bawah adalah namanya. Pre-contemplation. Contemplate. Kan renungin gitu ya. Mikirin gitu. Contemplation. Ya. To think about it gitu lah ya. Pre-kan belum. Ya kan. Pre-contemplation. Ini tahap paling bawah. Dan kata lain. Kalau bahasa awamnya gitu ya. Mereka bahkan sama sekali. Nggak ngeliat. Nggak sadar. Kenapa gue mesti berubah. Contoh. Contoh paling gampang. Kalau dalam berbagai kuliah. Ketika lagi ngomongin hal ini. Jelasin teori ini adalah. Contohnya adalah orang yang smoking. Orang yang rokok. Biasanya orang pre-contemplation. Ngomongin kayak gini. Bapak gue. Ngerokok. Sehari tiga bungkus. Sepuluh tahun. Nggak apa-apa tuh. Nah itu pre-contemplation. Mereka nggak ngeliat. Bener-bener mereka nggak ngeliat. Alasnya nggak berubah. Nggak pakai helm gitu ya. Gue udah sepuluh tahun nggak pakai helm. Nggak pernah kecelakaan tuh. Nah itu. Itu masih pre-contemplation. Nah itu kadang gitu gemes banget. Oke. Gue belum ini. Tanya saja. Boleh. Mungkin disebut pre-contemplation. Karena mereka actually bilang itu. Kalau mereka bener-bener nggak berlian. Mereka mungkin nggak bakal bilang gitu. Nah. Itu mereka yang udah sempat mikirin gitu ya. Itu mereka udah pelan-pelan shifting kepada contemplation. Udah mulai mikir. Kayak. Iya juga ya. Tapi dengan secara nggak sadar kita bilang gitu ya. Betul lah. Jadi antara dia dapetin sendiri. Antara dia dapetin sendiri. Atau dia orang lain. Jadi begini. Kalau ada di antara kalian. Atau bahkan kita sendiri gitu ya. Di tahap pre-contemplation. Terus objektif utama yang mesti kita lakukan apa? Bahwa dia pelan-pelan melihat alasan. Kenapa dia mesti berubah. Melah mikir berarti ya. Betul. Ajak dia mikir. Kalau dalam dunia counseling. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan. Contoh. Kalau kamu begini. 5-10 tahun ke depan. Kamu jadinya apa sih? Contohnya smoking. Atau yang makanannya junk food terus. Misalnya gitu ya. Sekarang kamu nggak apa-apa. Coba 10 tahun kemudian. Kamu mau jadi apa? Atau orang yang males-malesan gitu ya. Kerjaannya. Seharian full main game. Terus misalnya gitu ya. Ditanya. Nih lah kamu sekarang anjol-ancol gitu. Coba kamu nggak punya kebiasaan baik. Nggak kamu bangun gitu ya. 5-10 tahun ke depan kamu jadi apa? Nah itu kan mikir kan? Ya juga ya. Ya juga ya. Nah itu udah bagus tuh. Udah shifting menuju contemplation. Contemplation itu ada tahap yang mikir. Kayak udah yang mulai bingung. Coba kita jujur sama diri kita sendiri gitu loh. Karena jaman sekarang udah nggak bisa lagi kita mendikte orang. Jaman sekarang udah nggak bisa. Apalagi anak-anak remaja. Kayaknya gue kok nggak salah pernah share gitu ya. Kalau jaman dulu orang ditakut-takutin misalnya kayak cepet pulang ya sebelum maghrib. Kalau udah maghrib kaki diambil genderowo gitu ya. Itu masih bisa. Dulu gitu ya. Masih bisa. Jaman sekarang anak-anak digituin. Genderowo apa tuh ya? Google. Bapak gue percaya gini ya. Iya kan kayak. Nggak bisa. They have to see reason. Mereka harus bisa melihat alasan untuk berubah. Kayak kadang nih. Kayak gue spoiler lagi. Kayak rahasia dapur. Kalau misalnya jalan dunia counseling gitu ya. Komunikasi itu sangat-sangat amat penting banget. Berikan mereka alasan untuk berubah. Contoh. Contoh kayak tadi. Kok kamu gini terus? Gimana ke depannya? Masa depan kamu gimana? Udah selesai. Tinggalin pertanyaan aja. Dan kemudian. Nah tapi ada faktor lain nanti kita bakalan bahas. Cuma salah satu hal lain. Misalnya nih. Gue ketemu klien. Misalnya. Tapi bukan dia yang daftar sendiri. Di daftarin orang misalnya. Nah itu kan kemungkinan motivasi dia berubah. Lebih anjrok. Karena bukan gue yang mau gitu ya. Misalnya guru. Atau bahkan kantor. Bos gue melihat gue masalah. Tapi enggak tuh. Gue ngerasa gue aman-aman aja misalnya gitu ya. Tapi kadang kita ngelihat gitu. Misalnya istrinya yang suruh. Atau orang tuanya yang suruh gitu ya. Jadi kamu merasa kamu baik-baik saja. Iya enggak apa-apa gitu-gitu. Mama kamu atau papa kamu pernah ngelihat gak? Yang daftarin kamu deh gitu ya. Yang daftarin kamu. Emang bilangnya kenapa? Karena dia bilang saya orangnya malus gitu loh. Saya enggak belajar gitu-gitu. Padahal saya oke-oke aja. Jadi mama kamu 100% 100% salah. Enggak juga sih. Ada benernya juga. Nah itu loh. Jadi itu sebenarnya salah satu cara memancing. Coba kok kamu jadi mama kamu. Atau kamu jadi istri kamu. Kenapa sih mereka daftarin kamu? Mereka ngomongnya begini-begini. Bener enggak? Iya juga sih. Nah itu jadi. Itu salah satu cara gitu. Itu salah satu teknik counseling gitu. Tapi kadang dibawa ke ruang counseling. Diajak ngobrol. Baru ngeh. Iya juga ya. Jadi kalau dari sudut pandang mereka. Enggak nangkep kenapa mesti dibawa ke perubahan gitu ya. Ambil sudut pandang orang mereka sayang. Kamu percaya misalnya kayak yang daftarin. Pacar misalnya kan keadaan yang gitu ya. Kamu percaya enggak pacar kamu sayang sama kamu? Iya gitu. Coba kamu jadi pacar kamu. Kenapa sih dia daftarin? Nah contoh kayak gitu. Kok kamu jadi papa kamu? Kok kamu jadi ini? Kok kamu jadi anak? Kadang-kadang ada orang itu yang bandel. Kebalikannya gitu ya. Jadi anak gitu ya. Kenapa sih dia daftarin? Kenapa sih dia paksa kamu medical check up? Kenapa sih ini? Baru pelan-pelan kelihatan. Baru kontemplasi. Iya juga ya. Gitu. Itu dua tips ya. Kamu percaya apa enggak kalau orang itu sayang sama kamu? Betul. Yang kedua. Kamu percaya enggak kalau dia 100 persen salah? Betul. Jawabannya kedua pertanyaan itu adalah mungkin enggak. Mungkin baru bisa open up gitu ya. Nah itu kan contact counseling. Sekarang pendengar nih. Gitu ya. Atau mungkin Anda sendiri. Anda di tahap yang kayak masih belum terlalu melihat kenapa mau berubah gitu. Tapi teman gue bawel banget. Coba sekarang pertanyaannya kepada Anda. Kenapa sih teman Anda bawelin hal itu? Kenapa sih papa mama Anda bawelin hal itu? Ada alasannya. Orang kalau mengucapkan sesuatu berulang tuh ada alasannya. Kalau cuma sekali-sekali kasih tahu itu enggak care banget. Kayak mungkin bukan hal besar gitu. Tapi berulang-ulang. Pernah enggak sih kita ganti, sakalkan ganti posisi. Kita jadi orang yang bawelin kita gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ya ini kita semoga targetnya enggak cuma kayak orang yang kita mau ubah. Tapi kepada diri kita juga. Dari pre-kontemplasi ke kontemplasi gitu ya? Betul. Mulai mikir. Mulai mikir. Itu juga ya. Itu bagus banget. Oke. Nice. Habis mikir gimana tuh? Habis mikir tentu saja kita bantu dia prepare. Makin matengin gitu. Kayak alasan-alasan kayak untuk berubahnya. Contoh misalnya kayak smoking. Misalnya gitu ya. Terus misalnya dibingung. Ya juga sih bisa bahaya sih. Terus kalau misalnya bapak gue 10 tahun udah ngerokok 3 bungkus sehari. Dia enggak apa-apa. Terus kenapa? Tanya mama kamu gimana? Punya riwayat ini enggak? Kalau ternyata ada gitu. Emang kamu yakin? Kayak semua genetik papa kamu ada di lu gitu. Kan 50-50. Kenapa sih kamu mau taruhan kesehatan kamu di masa depan? Kamu bukan prama loh. Kamu bukan Tuhan yang tahu ke depannya gimana. Kamu pengen punya keluarga? Pengen ngeliat anak kamu sudah suatu hari. Jadi satu kasih alasan kayak tadi gitu ya alasan. Kedua bikin mereka tuh kayak memotivasinya itu adalah hal yang berharga dalam hidup. Mereka punya cita-cita kah? Mereka punya keluarga kah? Ada suatu mimpi kah? Apalagi yang tipenya kesehatan ya? Atau yang tipenya keamanan. Seatbelt. Helm gitu ya. Kita terus ajak mikir kayak emang kalau karena kamu gak pake helm itu selamat? Emang artinya semua orang di dunia ini gak pake helm artinya selamat? Nggak juga sih. Ingat loh. Hanya dibutuhkan satu. Satu kali kecelakaan hidup lu bisa berubah loh. Satu aja. Dari lu 10 ribu kali bolak balik. Misalnya bertahun-tahun gitu ya. 10 ribu kali bolak balik naik motor gitu. Satu aja. Tidak. Terus kenapa lu mau gambling gitu? Kenapa lu mau taruhan? Ini kalau untuk yang keamanan ya. Dan ini juga positif. Kita mau mengajak mereka untuk kayak positif. Kalau negatif gimana kan? Kalau negatif dalam artian kayak misalnya nih. Orang ini verbal abuse ke dia. Itu kan berat tuh ya. Dan negatif banget tuh. Menurut lu gimana cara kita bisa mengubah yang kayak gitu? Oke baik. Itu jauh lebih berat tuh. Karena orangnya negatif. Betul. Nah ini nih. Ini sebenarnya. Oke. Ini apa? Lagi-lagi bukan kayak objektif utama ya. Cuma. Mungkin sedikit isa. Oh ini bukan ya? Bukan. Kayak termasuk karena yang di. Nanti dikat berarti ya. Oke. Karena ini. Apa yang faktor-faktor ini. Karena kalau yang tadi yang negatif. Toksik itu. Itu udah kaitannya. Lebih mengarah ke bagaimana kita coping dalam mereka. Karena kayak. How to cope with toxic people gitu. Nah itu udah beda lagi. Oke oke. Tapi nanti gue kasih tips. Gue apa? Lu ulang pertanyaannya gak apa? Gue kasih tips. Oke. Gap-gap. Kita lanjut aja. Oh lanjut oke. Oke nah. Dari itu. Itu pertanyaan bagus. Bener. Itu bagus banget. Nah itu mungkin akan menjadi pertanyaan. Sebagian orang yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Tentu. Yang bisa kita lakukan adalah. Satu-satunya komunikasikan yang tepat. I feel. Gue ngerasa misalnya. Gue ngerasa gak dihargai ketika. Cara ngomong kamu kayak gitu. Contoh. Gue ngerasa kayak. Kayak gue sakit gitu. Ketika lo ngomong kayak gini. Sakakan kamu gak menghargai perjuangan aku selama ini. Jadi tekankan di sakit ya. Tekankan kayak alasannya. Bisa. Dan solusinya. Itu cara komunikasinya gitu loh. Bisa gak setiap kali kamu ngomong gini. Jangan hindari kata-kata begini. Kuncinya begini. Nah ini yang gue pengen. Bener-bener semua orang pendengar podcast ini. Ngerti. Kalau dia. Lawan bicaramu gitu ya. Bener-bener sosok yang care sama anda. Dan anda udah pake cara yang bener. Ingat ya. Catatan. Garis bawahi. Italik. D-bolt. Cara komunikasi kita udah bener. Ngomong baik-baik. Segala teknik asertif kita udah pake gitu ya. Kalau dia bener-bener care sama anda. Dia bakal dengerin. Kalau enggak. Pertimbangkan. Pendekatannya udah beda. Nah itu bagaimana kita coping. Mehadapi orang-orang yang mungkin gak mau dengerin kita. Atau pergi. Betul. Atau pergi. Tapi kalau dalam kondisi yang gak bisa pergi. Misalnya keluarga. Kita lagi belum bisa independen. Misalnya belum bisa keluar gitu. Fokusnya diganti. Daripada frustrasi. Udah dicoba. Udah tahun-tahun gitu. Silahkan mau dicoba. Tapi fokusnya diganti. Yaitu bagaimana aku bisa accept. Bagaimana aku bisa mengelola stres. Di dalam lingkungan seperti ini. Beda lagi topiknya. Menurut gue itu. Itu langkah yang bijak sih. Oke. Siap. Next gimana? Nah. Begini sih. Kalau next adalah mungkin penasaran gitu ya. Oke lah. Kita gak ngomongin negatif. Gue ngomonginnya yang baik-baik gitu loh. Kenapa sih dia gak mau dengerin. Kenapa sih dia. Kayak susah deh gitu. Gimana gitu. Nah. Ada beberapa faktor. Yang kita perlu pertimbangkan. Dan ini udah kaitannya. Udah EQ. Emotional question. Dan ini gue. Gue beneran dapet ini. Jujur. Pertama kali dari buku. Dan workshopnya. Ada salah satu EQ mentor di Indonesia. Namanya Joshua Iwan Wayudi. Kalau kalian mau tau lebih detail. Kalian bisa baca buku. Namanya EQ for Success. Oke. Atau Emotional Intelligence. Nah. Ada beberapa. By the way ini ilmu ya. Ini penelitian. Ini bener-bener sudah diteliti. Diteliti baik banget dalam Psikologi Relationship. Oke. Jadi yang kita sharingin disini. Bukan sekedar. Kayak pengalaman otodidak. Bukan. Tapi bener-bener ada penelitiannya. Ada beberapa hal yang bisa kita consider. Oke. Pertama. Namanya adalah. Bang Emosi. Oke. Bang Emosi. Ibaratnya gini. Pernah denger gak sih. Ada orang ngomong kayak gini. Biasanya ini orang tua sih. Ah itu anak. Gak mau dengerin gue. Kamu aja deh yang ngomong. Dia lebih dengerin kamu. Pernah denger kayak gitu-gitu gak sih. Bener banget. Pasti ada kan. Antotemen gitu ya. Ah dia emang gak mau dengerin gue. Lu aja deh. Kayaknya dia lebih jinak sama lu. Misalnya gitu loh. Itu ada faktornya. Ada penelitiannya gitu loh. Kenapa begitu ya. Salah satunya adalah. Bang Emosi. Artinya apa sih. Ya itu kayak gini. Ini berkaitan. Dengan satu. Hukum hubungan. By the way. Penelitian ini adalah. Namanya John Gottman. Dia itu. Kok buat gue ya. Kok buat gue. Please jangan jombokan gue kayak tadi. Kok misalnya buat gue gitu ya. Sekarang saat ini. Ada dua figur. Penelitian relationship. Yang keren banget. Satu Gary Chapman. Kedua John Gottman. Gary Chapman mungkin kalian pernah denger. Yaitu love language. Dia yang bener-bener. Menemukannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah. Apa John Gottman. Nah yang gue pengen sharing. Adalah penelitian dari. John Gottman. Hukum 1 banding 5. Ibaratnya gini Dre. Ibaratnya kita ada bang. Wah bang babi lucu gitu. Selengan babi. Kita punya hubungan. Lu pernah main The Sims gak? Main cuma gue gak bisa. Oke. Sebagian orang akan tau. Yang main The Sims. Kalau kita bikin sesuatu. Yang bikin karakter lainnya seneng. Ada poin nambah. Betul. Poin nambah. Ijo. Realisasi pertama ijo. Itu sama konsepnya. Oke. Tapi gue gak bilang sesimpel itu ya. Dalam real life itu lebih kompleks. Tapi intinya kayak gini. Misalnya ada dompet emosi. Tung. Dompet. Gue bayangin lu nih. Wah misalnya kita ngobrol. Setiap hal baik. Setiap hal baik. Itu koinnya satu. Plong. Plus satu. Plus satu. Gue puji lu. Plus satu. Lu puji gue. Di gue. Plus satu. Kalau kritik gimana? Ngobrol. Nah. Disinilah satu banding lima muncul. Oke. Penelitian menunjukkan. Hal negatif. Poinnya lima. Minus lima. Kalau kritiknya. Kritiknya halus. Kritiknya membangun gimana? Nah oke. Minus temen juga gak? Memang betul. Itu pertanyaan bagus. Mungkin gue belum terlalu mendalami gimana. Tapi tetap aja. Poinnya. Bukan di kitanya. Tapi orang itu nangkepnya gimana? Gak enak atau enak? Oh iya oke. Oh ngerti ngerti ngerti. Betul. Gini. Ini termasuk kritik. Termasuk feedback. Intinya adalah segala sesuatu yang membuat dia tuh gak feel good. Oke. Meskipun maksudnya baik loh. Nah. Jadi gini. Kenapa sih menginggung hal itu? Ada alasannya. Kalau misalnya ada orang. Gak mau dengerin kata-kata kita sama sekali. Pikirin. Kira-kira selama ini kita bangun hubungannya oke atau enggak sih? Nah ini bangun. Apa ini? Maksudnya kepada connection. Jembatan hubungannya. Besar kemungkinan. Kalau dia gak mau dengerin kita. Bangnya lagi tipis banget. Mungkin selama ini nah. By the way dear parents. Gini. Saya mungkin bukan orang tua gitu ya. Saat ini saya belum jadi orang tua. Tapi setidaknya saya punya banyak anak-anak rohani gitu ya. Ada banyak orang-orang yang lebih muda saya bimbing. Please. Be aware gitu. Kalau selama ini pendekatan kita adalah. Nasihatin terus. Ngomel terus. Gak pernah puji. Nah itu. Ketika lagi dia bagus kita gak pernah puji. Tapi ketika lagi salah kita omelin. Itu. Gini. Gue bukan apa ya Dre ya? Bukan apa. Setiap budaya ada pro kontra. Oke. Gue gak bukannya memuji-muji. Kayak budaya western sama sekali enggak. Oke. Tapi. Kebetulan. Kontranya. Kebanyakan orang-orang di budaya Asia adalah. Kayak tadi. Ketika ada sesuatu yang salah dikritik banget. Ketika ada yang bagus. Afirmasinya gak ada. Encourageannya gak ada. Gak pernah disemangatin. Yang paling parah adalah. Ketika orang anaknya itu. Lakukan sesuatu yang baik. Malah dimarahin. Itu ada gitu. Iya. Ada banget yang begitu. Iya. Bakal ada yang begitu. Recipe for disaster. Star. Yes. Bakal ada yang kayak. Kak emang harusnya gitu. Iya bener. Hal positif. Emang harusnya gitu. Emang bener. Harusnya gitu. Tapi apa salahnya sih. Muji dikit gitu loh. Kadang gemes aja gitu loh. Nah gini bayangin. Minus. 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 Gak heran. Tiba-tiba kita kasih tau apa. Suruh dia berubah. Dia gak mau. Karena bang emosinya minus. Terus. Itulah kenapa. Ketika kita. Gak cuma ke orang tua. Ke anak deh. Relationship misalnya. Sudahkah hubungan kita baik. Sudahkah hubungan kita banyak hal positifnya. Karena begini loh. Saya setelah pastikan ya. Tiap kali. Kan kadang gini loh. Sebaik-baiknya sama saya. Sama anak-anak bimbingan saya gitu ya. Tetap saya mikir. Aduh ini kayaknya gue pengen kasih tau feedback yang. Sifatnya tajam nih. Gue. Gue tau lah cara komunikasinya oke. Tapi gue selalu mikir. Hubungan gue sama dia gimana ya. Oh tiapnya oke nih. Akhirnya gue sih tau. Dan. Dia terima. Meskipun minus gitu. Ibaratnya dia terima. Kenapa? Karena hubungan kita udah baik. Satu. Kedua. Karena dia udah percaya sama gue. Meskipun minus. Itu berarti. Perspektif dia itu. Dia nerimanya negatif kan. Betul. Kayak gini. Negatif itu. Bukan berarti. Dalam artian. Maksud ya. Atau makna. Tapi. Secara emosinya. Gini. Kita jujur. Meskipun kita. Orang yang merendah hati minta feedback. Tetap aja tuh gak enak. Oke. Tapi kita accept gitu loh. Dan kita gunakan energi itu. Untuk. Menjadi hal. Menjadi lebih baik gitu loh. Ya bener juga ya. Oke. Kita jujur. Gak ada. Orang yang feedback bener-bener gak tergelitik sama sekali. Gak ada gitu. Karena itu mengenggol gengsi gitu ya. Mengenggol. Pride ya gitu. Meskipun. 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 Cara ngomong kayak gue. Dimana gue tuh bener-bener kayak. Pada saya biarin gak apa. Tetap aja gitu ya. Kritik-kritik gitu kan. Betul. Betul. Ini menarik banget. Buat gue ini asli menarik banget. Kalau. Ada dosis ini. Kalau orang tua sama anak misalnya. Atau. Kita sama pasangan gitu. Dibilang. Bang emosi lu negatif. Balansnya negatif. Terus kita bilang. Misalnya orang tua sama anak. Tapi dia. Waktu kecil. Saya bimbing loh. Saya kasih makan loh. Apa segala. Apa gak itu. Gunung segunung tuh. Apa segala. Betul. Tapi. Anaknya. Kan gak ngeliat itu. Anaknya bahkan gak sadar. Sembilan tahun pertama. Sembilan tuh. Angka yang gue buat-buat. Cuma. Waktu dia masih kecil. Dia gak inget. Gue barely remember. SD atau TK. Orang tuanya inget itu. Dan orang tuanya mikir kayak. Bang emosi gue masih positif. Atau gimana gitu. Padahal enggak. Itu masalah tuh. Tapi. Berarti. Step kedua adalah. Faktanya. Di emosi anak itu. Orang tuanya udah negatif banget. Udah balance merah. Semerah-merahnya. Merah darah. Dan. Kalau orang tua itu. Dengar konsep ini. Dan orang itu. Mau kayak sadar gitu. Maka sekarang. Mereka bakal merasa kayak. Wah mampus. Ini gue udah. Merah banget gitu. Ada gak cara buat riset itu. Oke. Baik. Sesuai namanya. Poin-poin tadi. Mungkin buka riset ya. Yaitu. Yaudah. Yuk. Pendekatannya diubah. Bangun hubungan. Gue berharap. Bisa riset sih. Contohnya nih ya. Minta maaf. Jangan jujur. Betul. Selamanya aku ini. Apa. I. Fucked up. Bener maaf. Bisa gak kayak bisa diri. Atas dikurangan drastis gitu. Kurangan. Supaya ada harapan. Iya. Ngerti. Gini. Yang hukum 1 banding 5. Tolong. Yang dengerin. Mungkin jangan langsung ditelam mentah-mentah. Bener-bener 1 per 5. Itu. Ini matematika gue. Bener. Itu tuh lebih menggambarkan bahwa apa yang ditangkap negatif jauh lebih berkesan. Itu sebenarnya inti ya. Oke. Sedangkan angka-angkanya itu oke kita gak terlalu indah. Kita gak usah pusingin dulu. Tapi tadi itu pertanyaan bagus. Oke. Kayak kalau misalnya minta maaf. Bisa. Tapi jangan pernah menganggap remeh. Dampak sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun. Betul akan menjadi pukai ibaratnya. Udah benteng nih. Kepercayaan anaknya kepada orang tuanya. Ini impresinya negatif banget gitu ya. Betul. Minta maaf itu kayak di bom gede. Biar gitu. Tapi kastilnya tetep ada. Butuh waktu. Konsisten. Ingat. Kepercayaan dibangun itu waktu. Gak bisa yang. Gak bisa yang cuma sekali. Kayak. Masa sih? Orang tuanya bener-bener nyesel. Terus. Bener. Setiap hari berubah. Setiap hari bener-bener cara ngomongnya udah berubah. Setiap hari jadi lebih suportif. Setiap hari udah ini. Lama-lama dia baru mikir. Kayaknya bener-bener berubah. Nah. Itu yang penting. Konsisten. Kayak The Sims lah. Kasih, kasih, kasih. Gini yang gue suka ya dalam The Sims itu. Kayak. Kalau kita gak bangun hubungan sama karakter lainnya. Dia turun dikit-dikit loh. Makanya masih konsisten. Nah itu kuncinya. Drastis dan konsisten. Betul. Drastis dan konsisten. Oke. Mantap. Jadi coba deh kita pikirkan gitu ya. Mungkin kalau ada orang bilang kayak. Lu aja deh ngomong gitu. Dia lebih dengerin lu. Mungkin orang itu bang emosnya lebih gede. Lebih positif. Makanya dia mau dengerin. Gitu loh. Gue kira otoritas dan power. Otoritas juga. Itu salah satunya sih. Tapi juga bang emosnya itu bener sih. Gue belum merangkat sih dari itu sebelumnya. Tapi itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Betul. Dan jangan lupa loh. Ketika kita udah ngomongin. Ini ini sebenarnya gue pengen banget. Lagi-lagi orang mengerti juga. Konsep trust ini. Percaya. Ini berkaitan dengan bang emosi. Kalau orang udah celengannya bagus gitu. Keling-keling-keling meskipun ada minus. Tapi keling-keling lagi gitu ya. Lama-lama. Mereka bakal percaya sama kita. Meskipun anggap nih misalnya gitu ya. Orang tuanya anaknya impresi udah baik. Atau temen deh. Sahabat kita ganti lah kasih orang tua. Sahabat gitu. Misalnya. Misalnya gue malu deh. Misalnya gitu ya. Gue udah pikir udah oke. Realisasi baik gitu ya. Terus misalnya suatu hari. Tiba-tiba. Lu galak misalnya. Gue minta apa. Gue pengen request apa. Tapi lu. Gak boleh gitu ya. Itu gak bagus. Kan gue kayak langsung minus kayak. Loh kok gini. Tapi gue tetep punya impresi baik. Karena gue percaya sama lu. Kayak Andre ngomong kayak gitu. Gak karena tanpa alasan gitu. Disinilah konsep. Percaya intensi mereka. Bukan aksi mereka. Kalau kita percaya sama orang. Kan kadang gitu ya. Kayak misalnya. Kok tiba-tiba jadi berubah ya. Kok tiba-tiba jadi galak. Tapi ini sangat solid ini juga. Intensi bukan aksi itu sangat solid. Pas di aplikasi. Betul. Makanya kadang gue tuh kayak misalnya ya. Udah hubungan baik sama orang. Tapi. Gue udah berubah. Tapi gue kenal orangnya. Dia gak maksud. Gak maksud jahat maksudnya. Dia gak maksud jahat sama gue. Dia pun yang masuk baik. Atau mungkin. Ada faktor lain yang bikin dia lagi bete. Nah itu kan percaya. Dua sih itu. Lu kenal sama orangnya. Dan lu tuh lu. Karena lu tuh mengerti. Gimana cara manusia bekerja. Makanya lu bisa second. Lu bisa apa ya. Lu bisa rem gitu kan. Lampan gitu. Betul. Lebih orang dewasa bisa begitu kayaknya sih. Betul. Dan gini loh. Gue juga selalu pastikan. Kepada anak-anak bimbingan gue gitu ya. Yang gue mentor gitu. Itu. Gue selalu invest yang baik. Positif. Positif. Positif gitu. Tapi ada kalanya. Kalau lagi ada yang salah ya gue tegas lah. Gitu. Gue kasih kritik. Gue bilang gak boleh. Gak boleh gitu. I'm sorry. Tapi gak boleh. Nah. Kalau gue gak ada hubungan baik sama mereka. Mereka bakal berontak tuh pasti. Tapi so far. Syukurnya. Tuntuk-tuntuk aja gitu loh. Kayak ikut aja gitu. Kenapa? Karena mereka percaya. Gue gak ada maksud jahat. Karena selama ini gue udah baik. Maksud gue selalu baik. Ya gak enak sih. Tapi gue percayalah. Misalnya Kak Eric. Misalnya gitu ya. Kak Eric. Ngelarang. Ada maksudnya baik. Karena selama ini. Nah itu. History kan. Lagi-lagi. Selama ini. Tiap kali dia. Kasih tau boleh gak boleh. Maksudnya adalah bahwa kebaikan gue. Dan gue mau percaya itu. Nah itu. Nah. Udahan sampai tahap itu loh. Kita gitu. Itu evaluasi buat kita gitu loh. Kok kita gembis sama orang. Mereka percaya gak sama kita. By the way. Konsep percaya ini ya. Berlaku dua arah loh. Negatif maupun positif loh. Makanya orang manipulatif. Percaya. Orang yang manipulatif. Ada orang kan kayak tadi. Kayak relationship yang abusive gitu ya. Itu karena mereka udah manipulatifnya jago banget. Sesekali dikasih makan emosi. Sesekali dijauhin. Sesekali dikasih makan emosinya. Dikasih validasi. Diterima. Lawan bicaranya. Sorry. Partnernya. Akan kayak. Nah ini sebenarnya gue. Mungkin kita gak bakal seminar abusive relationship. Tapi kadang orang mikirkan. Kenapa sih orang lebih susah meninggalkan hubungannya abusive daripada yang baik. Kebalik loh. Justru karena itu. Dimainkan emosinya. Jadi dia merasa. Ketika lagi minus banget. Eh tiba-tiba dikasih plus. Dia seneng banget. Nah itu. Jadi gini. Terus cara ngebedain. Aku kayak ketika memberikan. Memberikan kayak investasi yang positif gitu ya. Dengan gue lagi manipulatif. Cara bedainnya gimana. Gampang. Satu aja. Lo tulus atau enggak. Lo tulus gak mau dia berubah. Atau lo udah maksudnya. Pengen buat keuntungan lo sendiri. Itu juga penting. Bener. Itu doang perbedaannya. Perilakunya sama loh. Gue bisa katakan loh. Beda leader dengan manipulator. Hanya di ketulusannya. Buat lo. Atau lo tulus pengen dia berubah. Untuk yang lebih baik. Itu doang perbedaannya. Sangat menarik. Next. Adalah. Kalau kita udah yakin bahwa. Bang emosi kita positif. What next? Gue bersyukur. Hubungan gue sama orang ini udah positif. Tapi tetap aja masih belum ya. Betul. Gitu sih. Kalau gitu konsisten. Pelan-pelan misalnya. Karena banyak faktor lain. Siapa tau dia dianya. Memang lebih batu misalnya. Gitu ya. Gak apa-apa. Konsisten aja. Aduh. Tapi itu kayak. Sebenarnya satu yang jelas sih. Buat gue udah jelas gitu. Adalah. Harus diubah. Jangan. Ini actionnya. Tapi lebih keajak mikir. Itu yang harus diubah. Dan by the way dari ya. Sebelum gue lupa. Gue baru keinget. Konsep yang bang emosi tadi. Itu ada alasan. Ada alasan utama juga. Kenapa? Kita cenderung gak dengerin kata stranger. Kita cenderung gak dengerin. Kata-kata orang yang kita baru ketemu. Bayangin ya. Tiba-tiba tengah jalan. Ada orang bilang. Jangan merokok. Gak sehat. Loh siapa lu? Itu ada alasan. Meskipun dia bener loh. Meskipun dia bener. Kita jangan lupa ya. Kenapa dari tadi saya ngebahas soal bang emosi. Karena begini. Seringkali. Orang secara kognitif. Secara logika. Secara rasional. Udah tau alasan logisnya ABCD. Kenapa dia masih berubah. Tapi on emotional level. Mereka belum keep up. Belum satu level. Makanya gak mau. Itulah kenapa. Saya ngebahas bang emosi. Karena seringkali. Faktor emosi. Yang orang gak sadari penting. Kan orang kadang mikir ya. Gue udah kasih tau yang baik. Bener-bener dia lagi menghancurkan diri dia. Pelan-pelan gitu. Kenapa dia gini. Itu kognitif. Kita kasih tau dia ABCD alasannya. Yang tadi tuh ajak mikir. Tapi jangan lupa. Emosi juga perlu. Karena kita manusia. Gak cuma kayak robot. Di input alasan. Rumus berubah. Ada faktor emosinya juga. Nah. Salah satu. Faktor emosi. Betulnya tuh. Sorry bro. Ada faktor emosi juga. Atau manusia tuh like 90% emosi. 10% kognitif. Oke. Lagi-lagi. Ini sangat bergantung tiap orang lagi. Kayak misalnya ada orang kan kayak. Lebih cenderung berpikir pakai emosi lebih banyak. Ada orang lebih banyak pakai logika gitu ya. Nah. Tapi memang. Ya aspek logika. Gak deh. Dua-duanya bisa dilatih. Jadi. Jadi tenang aja gitu. By the way. Jangan stereotype kayak cowok. Lebih logis. Cewek. Lebih feeling gitu ya. Itu. Itu gini. Itu at some point ada betulnya. On average statistika. On average. Tapi gak. Gak semua orang. Karena banyak orang. Dari awal. Fondasi berpikir udah kayak gitu. Iya bener. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Padahal kok lu. Ini banget sih. Bukannya cewek itu feeling banget. Belum tentu. Pernah ketemu cewek CEO. Wah logikanya. Jadi kayak gitu. Jadi lagi-lagi ya. Jadi tinggalkan segala asumsi itu. Be open. Tentang tiap orang. CEO-nya. Amdil tau gak? Lisasu. Oh oke. AMD itu gak? Enggak sih. CEO-nya AMD itu cewek. Dan keren banget. Parah. Dia bawa AMD dari. On the brink of bangkrut. Sampai jadi sekarang. Dimana kayak. Keren banget. Pokoknya. Tiap juga ada yang logis men. Betul banget. Betul banget. Dan juga bisa dilatih. Dua-duanya itu bisa dilatih. Ya. Safe space. Betul. Nah gini. Betul. Nah ini. Sekalian kayak gue pengen ngelanjutin. Yang tahap berubahan tadi sih. Karena itu ini akan nyambung. Terutama kalau kita ngomongin. Enggak sih. Dua-duanya bisa. Entah kita yang berubah. Atau orang lain berubah. Gitu ya. Gue lanjutin. Tadi kan kita udah yang pre-kontemplasi. Kemudian ada yang kontemplasi. Udah mikir gitu ya. Terus tahap ketiga apa? Preparation. Udah mulai kayak yang. Mulai. Terus gue masih ngapain? Bikin planning bareng-bareng gitu lah ya. Kayak misalnya. Kalau lu kan biasa ngerokok. Sehari tiga bungkus misalnya. Coba sekarang dua dulu. Jadi ada teknis ya. Oh gitu ya. Oke. Padahal gue gak bakalan panjang disini. Gue bakalan kayak ngebahas lebih yang later stages. Intinya action tuh. Eh preparation itu bener-bener kayak. Teknis ya lah. Gue mesti ngapain? Tips-tipsnya kayak apa sih? Itu simpel kayaknya. Gampang atau gak susah. Betul. Dan kemudian berikutnya adalah action. Udah jalan nih. Oke. Hari-hari pertama. Ingat ya. Semua orang pasti pernah ngerasain. Betapa sulitnya mengubah kebiasaan. Terutama di tahap awal. Oke. Itu susah banget. Oke. Pelampahan berubah. Pelampahan berubah. Action. Syukurlah. Ini baru mulai. Kemudian baru tahap berikutnya. Maintenance. Ini yang susah. Oke. Maintenance itu adalah. Ketika seseorang tuh udah lebih terbentuk kebiasaannya. Oke udah bisa. Udah bertahan. Udah minggu-minggu. Gimana cara terus melangkah. Betul. Maintenance. Jadi setiap kali ada godaan pengen balik ke kebiasaan lama. Gue mesti ngapain? Nah itu contohnya. Baru dipikin plannya. Misalnya barang-barang. Lu telepon gue aja. Misalnya gue lagi ada ini gitu. Atau. Lu ngapain kek? Makan permain karat. Nah itu contoh-contoh gitu. Itu maintenance. Nah. Ini nih. Yang berikutnya yang gue pengen lebih bahas disini sebenarnya. Yaitu. Di tahap maintenance. Kan kalau misalnya kita gak ada diagram ini. Oke. Bulut. Para contemplation. Contemplation. Preparation. Action. Maintenance. Oke. Udah yang lebih ajak. Selah-selah antara action dan maintenance. Ada bola lain. Yang seringkali bisa memutuskan siklusnya. Apa tuh? Relapse. Kumat. Dan ini. Yang seringkali bikin orang. Ketika udah jatuh. Udah relapse lagi gitu ya. Bisa patah semangat. Kalau udah patah semangat. Kemungkinan cukup gede. Dia gak mau ngulang lagi. Kayak gak mau coba lagi. Ya tuh kan kayak gue gak bisa berubah deh. Emang gue merokok yaudah lah. Emang gue pemarah yaudah lah. Emang gue orang yang males yaudah lah. Nah disinilah pentingnya adanya safe place. Ada orang yang dia ngerasa aman. Ada dapat ruang gitu. Untuk gue berbuat salah. Disemangatin lagi. Disupport lagi. Sehingga dia mau coba lagi. Kalau orang gak ada safe place. Gak ada tempat yang namanya home. Nah inilah kenapa faktor keluarga penting banget gitu ya. Entah anda seorang adik. Seorang kakak. Seorang yang jadi orang tua gitu ya. Berikan ruang. Untuk orang-orang yang kalian kasihi. Untuk berbuat salah. Berikan ruang. Bahkan gini deh. Gak fair. Kita expect orang sekali coba. Langsung bisa bertahan lama gitu loh. Enggak. Berulang-ulang. Gue penasihar. Kau gak salah di podcast lain ya. Untuk gue bisa berubah dari yang kayak pemalu. By the way pemalu bukan. Bukan berarti kayak kelemahannya. Karena kadang ada orang loh. Gue pengen sembuh dari introvert gimana ya. Loh 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 loh. Kok lu mikirnya sembuh. Bukan-bukan. Maksud gue adalah. Mengikis kelemahannya gitu. Sisi negatifnya. Yaitu kalau pemalu kan. Gak bisa kayak sekarang. Padahal mungkin yang belum dengerin podcast sebelumnya. Mungkin gitu ya. Gue aslinya pemalu tuh deh. Gue aslinya. Gak bisa ngomong public speaking begini. Boroh-boroh gitu ya. Mau nginya diem aja mojo gitu. Colun gitu. Terus gue bisa kayak gini. Gimana gitu. Terus coba. Latihan-latihan. Terus kenapa gue bisa bertahan. Karena di lingkungan gue. Temen-temen gue. Kalau dalam konteks gue. Komunitas gereja. Ada keluarga juga. Meskipun gue ada kalanya salah ngomong. Ada ya gue salah ngomong. Ada loh. Gue pernah public speaking. Bayangin. Gue pernah becanda boket. Gak ada. Gue bayangin ya. Lu jadi gue. Lu. Gue ratanya pengen muka. Menem ke tanah gitu ya. Gue pernah. Gue gak bisa lupain muka audiensnya bro. Oke. Bener-bener. Kaget. Di gereja. Lu bayangin. Bayangin bro. Itu ya. Gue kayak. Mati lah kayak gue. Mati lah. Tapi. Akhirnya. Gue bisa coba lagi. Kenapa. Karena mereka. Oke. It's okay. Gue kasih tau satu cerita. Itu analogin dulu sih. Oke cerita. Gak apa-apa Corey. Coba aja. Akhirnya gue yang. Gini. Gue tuh kayak orang yang. Konferensinya sebenernya lemah banget. Jadi gue tuh sekali buat kesalahan. Dan gue perfeksionis. Beuh. Kombo gitu ya. Kombo dan cemas. Beuh. Kombo. Sekali buat kesalahan tuh. Kapok. Cenderung kapoknya tuh gede banget. Tapi. Ketika gue mendapat safe place. It's okay Rick gitu. Gak apa-apa. Coba lagi gitu. Coba lagi. I feel good untuk bisa coba lagi. Gak ada yang nge-just gue. Cenderung kapoknya tuh gede banget. Karena. Kombinasi antara perfeksionis. Sama. Apa tadi. Profesionis. Cemas. Pemalu. Kurang pede mungkin ya. Kurang pede. Ada orang yang gitu juga. Setiap dari kita. At some point. Begitu kan. Makanya. Kapoknya tuh gede banget. Misalnya. Jadi kalau orang ngerokok. Misalnya ya. Itu perlaku yang kurang baik gitu kan. Dia. Dia mencoba untuk. Nggak. Untuk berhenti merokok. Terus. Tapi. Dia. Di tengah-tengah relapse. Wajar. Ya aduh. Gue gak kuat. Apa udah. Pahit mulut. Ngerokok abis itu. Nah. Yang berhati. Yang oke adalah. Dia bisa. Oke. Hari ini gue gagal. Ntar coba lagi. Jadi kayak. Kurve terus naik gitu. Enggak. Bahkan turun gitu kan. Jadi. Kurve terus naik. Itu adalah kuncinya gimana. Supaya dia berani. Barannya untuk mencoba lagi. Safe space. Oke. Betul. Tentu saja. Yang paling utama. Bahwa normalisasi. Ada. Ada yang doi. Ada yang doi gak sih. Dia kayak normalis gitu ya. Normalisasi. Kesalahan. Kita bisa kok pakai perumpamaan. Kayak cerita kita sendiri. Gue dulu juga ada coba gini. Tapi gue butuh waktu lama banget. Untuk berubah. Terus kita kasih mereka alasan. Contohnya rokok deh. Misalnya dia. Sebelumnya sehari tiga bungkus. Satu bungkus berapa sih? Berapa biji sih maksudnya? Anggaplah. Mati ini. 16-20? Anggaplah 16. 16. Eh gampangnya. Biar gampang itu 20. Misalnya gitu ya. 20. Sehari bisa 60. 60 batang rokok gitu ya. Oh jees. 60. Ini kalau lu bilang sekarang gue baru kayak. Wah di 60. Mungkin lebih. Kita dua bungkus deh ya. Saya bisa dua bungkus masih lebih ini. Tapi ada sih orang tidak bungkus. Ada sih betul. Tapi ya kita lebih tengah lah. Misalnya 40 deh. Biar gampang. 40. Misalnya dalam seminggu. 40 kayak 7. Bisa 280. Misalnya 280 batang rokok. Terus dia kayak gagal. Gue baru seminggu. Tapi gue udah. Begitu lagi. Terus kita ini. Bro. Gak apa-apa. Setidaknya. Dari yang lu seminggu 280 batang. Sekarang udah misalnya seminggu. 40 kayak 5. 5 hari dia berhasil misalnya. Cuma jadi satu bungkus. Eh sorry tadi dua bungkus sehari. Eh sorry guys. Sebungkus kan 20. Jadi cuma 20 kayak 5. Cuma jadi seratusan bro. Berkurang gak? Berkurang. Gak apa-apa. Meski perlu gagal. Lu udah improve. Karena dari jumlah. Betul lu. Persen gitu. Dari kuantiti aja. Meskipun lu jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Itu aja udah berkurang. Gak apa-apa. Keep going bro. Gak apa-apa. Gue ngajak selalu. Keep going. Ingat. Selalu remind. Why you start doing this. Kenapa? Demi anak-anak lu kan? Gak apa-apa. Coba lagi. Lu mau jadi teladan kan? Baru-ruhnya salah satu alasan kenapa gue. Banyak pengen berubah gitu ya. Dari segala kebiasaan jelek. Karena gue pengen jadi teladan. Sama. Ini mungkin gue kayak berasa kayak gue udah bapak-bapak gitu ya. Coba. Kayak sering kali. Figur ayah. Figur orang tua. Gue gak pengen anak gue. Jadi kayak gue. Yuk. Terus. Ingetin diri sendiri. Coba lagi. It's okay. Coba lagi. Nah itu tema-tema yang besar juga ya. Harus ketemu meaning yang itu. Penting deh mengingatkan mereka apa yang mereka value. Ada yang value gue pengennya teladan. Itu di step kontemplasi berarti gue. Kontemplasi betul banget. Bener-bener cekokin gue. Kontemplasi atau pre-kontemplasi? Kayak di kontemplasi itu mereka masih ragu. Kayak masih. Ya tau sih. Tapi belum terlalu menemukan alasan yang konkret banget untuk berubah. Nah disinilah kita tanamkan value. Bukannya itu namanya manipulasi ya. Kita ini-ini. No. Pastikan. Betul. Pastikan. Value-nya itu buat dia. Mau jadi teladan kan mau kebaikan dia. Kesehatan dia. Gini loh. Kita capek-capek. Kesehatan. Ya untung kan dia. Mana manipulasinya. Jadi bener-bener perbedaannya ditulus gitu loh. Perbedanya. Persuasi sama manipulasi apa? Nah tentu saja. Gini. Persuasi bisa juga manipulasi sih. Tapi bedanya adalah. Kemanipulasi itu bener-bener. Gini sebenarnya manipulasi. Untungan diri sendiri. Betul lah. Kita lagi ngomongin konteksnya yang jahat ya. Yang negatif gitu loh. Yang bener-bener yang lebih ke psikopat dan lain sebagainya gitu. Egois. Tapi intinya adalah. Buat kebaikan dia. Buat kebaikan orang lain. Oke. Ngapain sih kita marah-marah. Capek emosi. Capek waktu. Capek uang. Kadang mungkin kita bantuin patungan dia. Buat ketemu misal Ali gitu ya. Kan kita gak untung apa-apa. Semua buat dia. Nah itu. Dan kita juga sih. Menurut gue. Bisa. Kalau dia happy, kita happy kan. Sok ya. Betul banget. Guasal lo gitu sih. Betul. Dan jangan lupa kita happy-nya karena dia menjadi better. Iya. Itu bedanya. Bedanya leader dan manipulator. Oke ini tema yang penting sih. Kalau manipulator cuma kita doang yang happy gitu ya. Betul banget. Kita aja yang happy. Cuma buat kesimakan diri kita sendiri. Kita yang untung itu manipulator. Kesimakan fisik ataupun ego ya. Karena gitu kan. Betul, betul. Jadi itu sih temen-temen kayak yang apa. Tahap-tahap kayak perubahan. Please. Safe space. Ini penting banget. Maksudnya. Ada loh orang ketika lagi salah gak berani ngaku. Itu berarti tempat dia berada. Bukan menjadi safe place. Gue. Iya bener. Make sense. Gue tau loh ada orang. Ini yang gue gemus banget. Gue tau loh ada orang yang sekolah. Kayak. Bukan sekolah deh. Kayak lingkung aneh gitu ya. Tiap kali temennya bilang gue pengen buka bisnis ini nih. Lingkungannya langsung kayak. Ah lumah. Udah lah gak bisa gitu. Lumah dari dulu. Yang apa tiap orang bantul gitu-gitu. Dikituin coba. Akhirnya kan. Orang jadi kayak. Mau ngomongin ide untuk berubah hidupnya pun jadi ragu. Iya juga ya. Memang gue gini-gini aja. Terus mungkin misalnya jadi. Beneran jadi. Buka stand. Tahu bulat misalnya. Bagus gak bisnis kecil gitu. Bagus. Daripada ngapa-ngapain gitu. Itu langkah awal gitu loh. Itu misalnya tiba-tiba rugi. Terus dia ngomong ke temennya. Tuh kan. Gue apa. Gue bilang memang lu gak bisa bisnis. Misalnya gitu-gitu. Ya orang kan jadi. Ngedown gitu loh. Gue kadang. Kadang gemes gitu. Ya kita ciptakan lingkungan tanah air gitu ya. Indonesia ini tuh. Tempat yang bener-bener memberikan ruang. Untuk lu. Boleh salah. Boleh salah. Karena kalau lu salah lu belajar. Betul banget. Bahkan gini loh. Kan orang quote. Quote yang sering kali pake. Sometimes you win. Sometimes you learn gitu. Itu bener loh. Banyak. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Hanya dari kesalahan. Bahkan gue selalu bilang ke klien gue loh. Mereka yang punya mental health issue gitu. Mereka yang kayak. Kenapa sih gue ngalamin gini. Temen-temen gue yang gak ngalamin ginian. Mereka udah married. Mereka yang udah. Buka bisnis. Mereka yang udah ini. Jadi kayak mereka merasa pengalaman mereka tuh. Mahalangi mereka. Untuk memiliki sesuatu yang mereka dambah-dambahkan gitu. Oke. Biasanya gue validasi dulu. I know this is hard. Gak enak gitu. Tapi. Dari ini lu belajar apa sih. Ternyata. Sadar gak sadar. Karena pengalaman ini. Mereka tuh ya. Tiap kali dengerin curhat orang. Mereka ngejas sama sekali. Kenapa lu bisa begitu. Karena gue tau rasanya. Itu pelajarannya. Lu gak bakal bisa dapetin itu. Kalau lu gak ngalamin ini sekarang. Gue. Gue mantan orang depresi parah. Gue mantan orang cemas parah. I wish it never happened. Sampai sekarang. Karena gue sekarang masih gampang sensitif. Kalau ketrigger apa. Gue tuh gampang masih kayak. Ketika lu kalaman dibuka. Gila gitu. I wish it never happened. Tapi. Apakah gue menolak. Kayak nyesel gitu. Gak juga. Karena. Hal-hal itu. Yang sangat memodali gue. Sebagai psikolog saat ini. Gue ciptakan tempat aman. Karena gue tau. Bagaimana rasanya. Lu disepelekan masalahnya. Bagaimana rasanya. Lu buat salah terus menurus. Bagaimana rasanya. Lu punya masalah. Yang sifatnya masih tabu di masyarakat. Gue tau. Dan itu gue dapatkan dari pengalaman ya. Justru yang jelek-jelek. Itu loh. Jadi. Kalau lu salah lu belajar. Kalau. Yang lu gak belajar adalah. Kalau lu ngapa-ngapain. Jadi. Salah-salah lah. Betul banget. Yang penting belajar. Yang penting. Kurva naik ke atas. Betul banget. Incremental improvements. Yield exponential results. Betul. Jadi. Untuk semua yang denger gitu ya. Kalau kita ngeliat pengen. Pengen orang tuh berubah gitu ya. Beberapa faktor. Satu. Apakah bang emosimu. Sudah oke dengan dia. Selama ini apakah kita kritik terus dia. Kan maksud gue baik. Oh sorry. Ini gue inget. Kayak gue pengen ngebahas dari lu. Ketika orang tua merasa. Kamu udah. Kebaikan dia gini-gini. Tapi kok kayaknya dia gak pernah. Anggap. Gak pernah anggap. Apa yang kita lakukan baik. Itu jawabannya. Bapak ibu. Teman-teman. Sahabat. Semuanya. Apa yang kamu rasa baik buat dia. Kalau persepsi dia. Dia gak merasakan itu baik. Sama aja bom. Sama aja bom. I'm sorry. Itu. Itu kebenarannya. Banyak orang kayak. Kan gue sayang sama dia. Tapi dia. Apa yang kamu katakan. Apa yang kamu lakukan. Gak pernah bikin dia ngerasa diri sayang. Percuma. Percuma. Harus ditunjukkan. Tapi gue tunjukin dalam gini. Gue tegas gitu. Zaman saya. Nah ini. Ini gue kadang. Sebenarnya gini. Gue gak nyalain. Maksudnya anda menjadi begitu pun produk masa lalu gitu ya. Tapi sekarang kita evaluasi. Zaman saya dulu dipukul. Dikepret. Pake rotan. Pake ikat pinggang. Saya jadi lebih baik sekarang. Kok dia sekarang begini. No no no. Udah beda. Kok dia penghayatannya adalah. Papa saya jahat sama saya. Kok saya gak pernah gini. Jadi persepsi papanya adalah. Ini supaya dia gak antar koba. Misalnya gitu ya. Supaya dia. Enggak. Enggak melakukan hal yang jelek. Tapi penghayatan anaknya adalah. Setiap kali saya ngomong. Ya salah. Setiap kali saya buat salah. Saya dipaksa buat jadi bener gitu. Ini menarik nih buat di kulit bro. Mungkin kalau gue coba riffing ya. Dulu itu orang digampar. Itu bisa jadi baik. Karena yang lain juga pernah digamparin. Yes. Jadi kayak gue gak sendiri itu kan. Orang gue digampar ini. Disabet pake dua lipat ikat pinggang. Jadi kayak ketawa-ketawa mungkin kali ya. Jadi gak kayak dibuat ini. Tapi kalau jaman sekarang. Karena semangat sedikit yang begitu. Dan yang lain tuh. Normanya adalah diomongin gitu kan. Normanya emang diomongin. Tapi ini kok bapak gue ngegampar gue itu kan. Jadi kayak itu. Yang membuat malah jadi negatif banget gitu. Itu kayaknya sih. Betul. Terus salah lagi adalah. Fakta itu bukan realita. Persepsi itu fakta. Betul. Persepsi itu. Itu adalah realita. Jadi persepsi itu segalanya. Betul. Ada yang namanya kebenaran subjektif. Ini yang penting banget. Kebenaran subjektif. Dalam hal. Gini. Kita lagi ngomongin dalam hal relationship ya. Counseling gitu ya. Hubungan orang tua, anak, dan lain sebagainya. Teman-teman gitu. Kebenaran subjektif. Apa yang kamu pandang baik. Belum tentu mereka rasakan baik. Ini penting banget. Yang mukul. Itu sifatnya diktek. Dan tadi seperti kita udah sempat bilang. Jaman sekarang udah gak bisa diktek. Anak-anak. Udah kritis. Ngeret juga. Jangan. Jaman sekarang itu. Enggak. Enggak bisa diktek. Oke. Yang bisnis itu apa? Persuasi. Berikan. Betul. Persuasi. Berikan mereka alasan. Kenapa saya. Kenapa saya masih dengerin kata-kata kamu. Iya. Oke. Itu juga penting tuh. Throwback yang penting. Yang mana yang mau disimpan. Bahkan ya. Kalau kita ngomongin lebih kayak kasus. Lebih unik ya. Ada orang tua kayak. Misalnya. Kok dia lebih dengerin kata motivator. Yang gak pernah ketemu di rumah. Kita ketemu tiap hari sama dia. Tapi kok dia gak mau dengerin kita. Karena selama ini dia dengerin kata-kata motivator. Menggugah. Positif. Yang yang mengatin dia. Dapet. Jadi bang emosi. Gak cuma directly loh. Bisa indirectly. Kok dia lebih dengerin gurunya sih. Padahal. Berarti ya. Padahal kita juga orang tua. Dari lahir udah bareng dia. Karena mungkin sepanjang ketemu. Gurunya yang support dia. Jadi. Atau mungkin dia lebih dengerin sahabatnya. Temannya. Padahal ketemu cuma seminggu sekali. Mungkin seminggu sekalinya. Ada investasi positif. Di rumah enggak. Dibuat safe space. Dibuat nyaman. Dibuat emosi positif. Dipuji. Sebagainya. Benar sih. Diapresiasi. Mungkin. Gini. Mungkin dengerin podcast ini. Apa yang kalian dapatkan sejauh ini. Enggak sesuai ekspektasi kalian. Mungkin kalian ekspeknya. Wow. Udah mulai siapin catatan. Gue mau siap-siap dapetin metode. ABCD. Cara mengubah orang. Tapi gue mau dapet renungan gitu. Udah evaluasi. Karena. Seriusan. Gini. Mau cara secanggih apapun. Kalau wadah emosinya. Mereka gak percaya kamu. Mereka gak melihat. Kamu sebagai sosok yang peduli sama dia. Cara secanggih apapun. Takkan pernah efektif. Kecuali kekerasan. Iya oke. Tapi kekerasan. Short term. Short term. Aka ada harinya pas gede. Pernah denger. Gini loh. Gini. Gue gak mau kita di band gitu ya. Saya kadang ini. Cuma gini. Ini suruh pandang saya. Saya kadang dapat klien. Yang mereka jadi ngaco banget. Karena keluarga yang. Sangat. Sangat. Tradisional. Konservatifnya banget. Ngomong apa. Wah langsung. Gak boleh. Kenapa? Dari dulu udah begini. Tradisi. Apakah tradisi salah? Enggak. Enggak. Gue gak bilang. Tradisi salah. Value orang beda-beda. Ada yang value spiritual. Ada yang value keluarga. Turun temurun gitu ya. Akan tetapi. Penting untuk mempertimbangkan. Kedua sudut pandang. Dengerin sudut pandang mereka. Kasih rasional. Kenapa kita melakukan tradisi ini misalnya. Kalau misalnya mereka gak bisa. Tetap gak bisa berubah. Ya sudah. Yang penting kita udah sampein gitu loh. Gak apa-apa. Udah bukan salah kita gitu loh. Yang penting sampein. Tapi kalau misalnya. Kayak. Dia udah kayak. Ternyata bisa dengerin kita. Syukur lah. Tapi kalau enggak. Ya sudah lah. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau dia terima. Syukur lah. Kalau enggak. Ya sudah lah. Itu yang banyak orang. Tapi kadang orang gak akan kekeh. Kasih tau lagi. Kasih tau lagi. Eh pas dia udah independen anak-anak ya. Nah ini. Udah tinggal sendiri di apartemen. Baru ngaco-ngaconya keluar. Karena selama ini dia tekem. Iya. Bener. Oke. Oke. Gue pikir udah udah waktunya sayang buru. Kalau diturutin ini gue bisa seharian. Jadi oke mantap keren banget. Lu punya itu gak? Pesan terakhir untuk orang yang mendengarkan ini. Orang yang dalam posisi. Dia mau mengubah orang lain. Baik itu positif maupun negatif. Baik. Ini sih paling. Jangan lupa. Memang betul. Kita ketika mau mengubah orang lain. Kita seringkali mengambil posisi. Kita lebih di atas. Tapi. Akui bahwa. Tidak semua orang bisa efektif dalam pendekatan ini. Karena mereka akan merasa digurui. Seringkali yang seringkali kita bisa lakukan adalah. Pendekatannya sebagai partner. Teman. Yuk kita sama-sama berubah. Yuk kita sama-sama begini. Kita hidup di zaman postmodernisme. Guru bisa salah. Jadi pendekatan guru. Di. Mister know it all gitu ya. Gue lebih tahu. Gue lebih ini. Kalau mereka penghayatannya kayak. Kok lu jadi lebih sok tahu gitu ya. Kok lebih begini. Yuk jangan. Saatnya kita berubah. Intinya begini. Seringkali. Yang dibutuhkan. Untuk orang lain bisa berubah. Adalah. Kitanya berubah dulu. Itu sih. Jadi yuk kita jujur pada diri sendiri. Selama ini. Pendekatan kita ngomong gimana sih. Apakah aku sudah support kepada dia. Atau setelah main aku dikti aja gitu. Apakah aku sudah jadi teladan. Jangan ngomong kasar. Kamu sendiri ngomong kasar. Gak bisa. Seringkali kitanya dulu yang harus berubah. Make sense. Dan mungkin untuk menutup ya Rik ya. Kita kenalin diri gitu ya. Nama aku Andre. Aku dari Bicarakan Dita ID. Rik ya. Sorry Rik. Rik dari Bicarakan ID juga. Seorang konselor. Dan juga psikolog dari Bicarakan Dita ID. Nah. Tadi kita bicara soal safe space. Kalau ada dari kalian yang mendengar nih. Dan merasa bahwa kayak. Gue gak punya tuh safe space itu. Karena di rumah, di kantor, dimana. Gue gak dapet itu. Sedangkan gue butuh sesuatu yang harus di. Harus di apa ya. Gue butuh safe space. Untuk bahkan diri gue sendiri yang berubah. Atau orang itu yang mau diubah. Supaya berubah. Itu sekarang ada tempatnya. Tempatnya itu adalah dibicarakan Dita ID. Kita punya misi untuk menjadi ruang. Untuk semua orang di Indonesia. Bisa bicara tentang masalah. Ketakutan. Kekhawatiran mereka. Keperluan untuk berubah. Entah diri sendiri. Atau orang lain. Itu ada ruang untuk bicaranya. Dan bicara itu adalah seringkali. Langkah pertama. Dan langkah yang relatif mudah. Untuk meng-trigger perubahan. Jadi. Kalau kamu butuh untuk angkat bicara. Itu bisa banget. Bicara juga gak ngasal. Tapi dengan seorang counselor. Seperti Eric. Enaklah ngobrol gitu. Non-judgmental dan sebagainya. Tapi aku gak perlu jualan ini. Kalian harus nyoba gitu ya. Counseling. Kalau kalian mau menjatuhkan counseling. Mau coba. Itu gampang banget. Tinggal go to www.bicarakan.id www.bicarakan.id Itu. Dan. Thank you banget udah menyimak ya. Sampai segini aja. Kalau kamu suka sama konten ini. Kalau kamu merasa terbantu. Sama kayak. Aku merasa terbantu banget. Gue merasa terbantu banget. Sama Eric. Dan kamu mau support kami. Itu bisa banget. Dengan cara. Like. Subscribe. Dan juga yang terpenting nih. Share video ini. Ke satu orang. Yang menurutmu butuh. Mendengar ini. Gitu sih. Cara buat mendukung kami. Segitu aja kali ya. Thank you banget untuk yang mendengarkan. Sampai jumpa di. Podcast Angkat Bicara. Episode selanjutnya. Sip. Bye bye. Jadah. Sub indo by broth3rmax